Itu ada kejadian kesurupan masal Kenapa saya bilang dasyat? Karena ini, masal ini arti berbarengan Sampai 6 kelas, coba sahabat bayangkan 6 kelas, kalau 1 kelas saja minima 40 orang Tinggal dikalikan saja itu, berbarengan Pala sekolahnya sampai begini Tepuk jidat, tepuk jidat Karena mau ujian, tolong Ustadz ini Gimana ini anak-anak saya mau ujian Bisa kesurupan bareng, saya bingung Kesurupan kompak ya Belajarnya nggak kompak, kesurupannya kompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di mana saja berada Kita jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har Kali ini Babe bersama dengan Manager Babe, dulu di tim pemburu hantu Mohon perkenalkan Nama saya temannya Babe Ya sahabat di mana saja berada Semoga senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan Dan segala ikhtiar-ikhtiarnya Sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya Amin Allah Masih Allah Yang namanya Gus Ali Rahman Tapi dipanggilnya Gus Muhammad AR Kalau ini Babe Lukman Har Biar nggak keboros Jadi AR gitu Jadi AR, ya oke Anak Republik Gini Gus Kita kan dulu pernah bersama-sama Berapa tahun itu dalam tayangan Tim pemburu hantu selalu live Dan juga ada Juga apa namanya Tapping Tapping-nya juga ada Sangat sibuk sekali Nah ada suatu pengalaman kita Saat itu terjadi Yang sangat daset itu Saya ingat Di daerah Lombok Lombok, Nusa Tenggara Barat Ya, Lombok Nah itu Laporannya itu Jadi ada suatu sekolah Itu SMA Saat itu mau ujian Seminggu Seminggu lagi mau ujian lah itu Itu ada kejadian Kesurupan masal Kenapa saya bilang daset? Karena ini Masal ini arti berbarengan 6 kelas Coba sahabat bayangkan 6 kelas Kalau 1 kelas saja Minimal 40 orang Tinggal dikalikan aja itu Berbarengan Pala sekolahnya sampai Begini Tepuk jidat Tepuk jidat Karena mau ujian Tolong Saat ini Gimana Ini anak-anak saya mau ujian Bisa kesurupan bareng Saya bingung Kesurupan kompak ya Belajarnya gak kompak Kesurupannya kompak Dan memang sangat Dasar sekali Dan kebetulan Saat disana Pembersihan itu Terjadi Hujan Gerimis Seperti saat ini Nah seperti saat ini Sedang gerimis Kalau kita lihat Di belakang sahabat Itu Itu sangat Dan itu saya Pen Apa Sangat Mengerikan Terjadi pada Sahabat tim Tim saya sendiri Itu Usad somat Usad somat itu Saat Perburuan Dia sampai Naik ke Hubungan itu Hubungan Hubungan Atas Atap Atap Genteng Atasnya lagi itu Arti itu Tiga-duanya Sampai disitu Berlari Dan disitu kan Hujan Gerimis Itu kan Sangat licin sekali Tapi ya Alhamdulillah Memang doa Bersama Dan kita juga Selalu melakukan itu Tetap minta perlindungan Dari Allah S.W.T Karena apapun Yang terjadi Kita selalu Minta diluni oleh Allah S.W.T Nah gitu Nah ini sangat Dasyat Dan saya ingat sekali Kenapa Sangat melekat Di hati saya Karena Saat itu Perburuan Itu terjadi Tangan Mbak B Itu yang Sebelah kanan Bahasa Inggrinya Sengklek 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 Ini Engsel ini Sampai keluar Dari Copot Lepas dari Persendian Lepas dari Persendian Ini Karena dihantam Dengan gaib Itulah bangsa jin Kadang-kadang kan Kalau orang awam Maseksi bisa terjadi Begitu Itulah yang terjadi Itu nyata Bener-bener Dan saya merasakan Mbak B Merasakan sendiri Sampai malamnya Tetap Mbak B Sebagai kena medis kan Itu Akhirnya jadi medis Itu karena disikat gaib Itu sampai Malam-malam Itu nyari Tukang urut Nah tukang urut Lagi ini Itu sangat Tradisional ya Di sana Pakai ludah Nah pakai ludah Saya diobatin Wah ini Ketemu juga nih Dukun disini Di Lombok Jadi disini saya itu Nggak dipegang Di apa Di bandi Usap-usap Di ludahin Tapi ya Alhamdulillah Ya saat itu Alhamdulillah Enak gitu Tapi tetap saja Saya harus Ajinain 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 itu adalah Ahli patah tulang Yang mana Ini dikembalikan lagi Ke engselnya Kemudian Saya diperban Itu apa namanya Di balut Ya saya libur Itu kira-kira Ada dua bulan ya Dua bulan Saya libur Untuk Pemuduan Di mana-mana Jadi saya Nggak bisa ikut kembali Saat itu Hanya dua bulan Saya berhenti Istirahat Karena tidak bisa Ikut tim yang lain Menurut Gus Apa yang Gus ingat Saat itu Kira-kira apa yang Melekat di hati Gus itu Nyambung nggak Karena saya sangat Karena saya Menderita itu Kalau yang pertama itu Memang Itu sedang Marak-maraknya Kesurupan masal Di sekolahan ya Jadi bukan hanya Di Lombok Hanya ada beberapa Daerah di Indonesia Yang Santer juga Pemberitanya di TV Dan kami Waktu itu diundang Ya itu Lombok Benar Dan Berkesannya Banyak Kalau terkait dengan Ganggun Berkesan dalam Pengertian Menjadi daya ingat saya Karena pertama Kami masih dalam Persiapan syuting Saya masih ngebrief ya Saya masih ngebrief Presenter saya Saya lupa namanya Nanti kamu begini Begini ngomongnya Tahu-tahu Di belakang Kesurupan Benar Sehingga Akhirnya Saya minta Langsung kamera Amin Langsung ambil gambar Dulu Dan buat stok Karena Tidak live ya Tapping Buat stok Langsung ambil stoknya Saya masih Lanjutin ngebrief Dari Presenternya Dan Terjadi Agak kesulitan Bagi tim Karena Anak yang kesurupan Itu Setelah kami langsung On the spot Langsung ambil kamera Begini-begini Terus Kesurupannya Jinnya kan Jin Sasak Lombok itu Ada suku Sasak Sehingga Dia menyampaikan Hal-hal Terhadap Tim kami Termasuk terhadap Babbe itu Menggunakan Bahasa Sasak Babbe Jangankan Bahasa Sasak Bahasa Madura Aja gak bisa Akhirnya Saya ngambil Ustadz Guru agama Saya panggil Beliau suruh masuk Suruh infrim Masuk ke Lokasi syuting Penerjemah Akhirnya Antara guru dan murid Ini bentak-bentakan Jadi berantem Guru dan murid Berdebat Nah Di antara Mereka berantem Ini kami hanya Siap-siap saja kan Kalau saya kan Cuma ngatur Jalannya syuting Beliau-beliau ini Sebenarnya Ngomong apa Yang kesama gak ngerti Jadi sampein juga gak ngerti Antara Ustadz Dengan anak yang Gus Hurupan Kasarnya ngomong dengan Jin Berdebat dengan Jin Itu kan sampein gak ngerti Itu Kita hanya memantau Takut terjadi sesuatu Jadi Saya cintakan sedikit Gus Itu saya ingat sekali Jadi begitu ada Perburuan Kita lagi Dasar-dasarnya Saling Menyerang Saat saya lagi Mau Menarik Energi negatif Di sana Jin pasif Tiba-tiba Saya ngelirgin Loh Kok disana besar sekali Energi Tau-tau Mau menghantam Haji Ridwan Haji Ridwan Haji Ridwan mau dihantam Dari belakang Nah ini kan kawan saya Udah bahaya Saya bebalik kan gitu Bebalik saya Dihajar Dihajar Saya lah Saya Lepak-lepak Udah saya Apa namanya Ngengklek Sengklek 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 Langsung saya Aduh Dhajar saya Di belakang sini Memang banyak kejadian Seperti Armahum Ustaz Fosim Itu Tim kami juga Dia sudah Armahum Dia pernah juga Terjadi Di dadanya itu Sampai cap Kaki besar sekali Sampai hitam Itu Pekerjaan Jin Mungkin ini juga Perlu dijelaskan ya Bagi pemirsa Jin atau energi Itu kan tidak terlihat Sehingga Kok bisa sih Menampak gitu Kok bisa sampai Sengklek gitu kan Jadi kalau kita Mengambil Analoginya Gampangnya Gampangnya Angin lah Seperti ini ada kertas Kalau ada kertas Saya tiup Kertasnya pasti terbang kan Betul Tetapi Tidak terlihat Angin yang keluar dari Mulut saya Benar Begitulah energi Bahwa Benturannya ada Benturannya ada Bahkan menimbulkan bekas Tidak hanya sekali ya Kami Kami kena Ketika perburuan Di Pesantren Pondok Pesantren Alugoroba Karawang Oh iya Karawang Beliau ini Kena Kena pendang Barangkali Sabetan 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 di Paha Bukan di sini Di Paha Terus ada bekas Ada bekas Ya seperti Seperti di Sabet Betul Betul Seperti di Sabet Jadi Kalau di Karawang itu Saya ingat Itu jadi Jin itu Berbentuk Ada punya Buntut yang panjang sekali Jadi Begitu saya lagi Apa nyerang yang satu Yang dari belakang itu Menyabat saya Dengan buntutnya itu Sampai saya kena Pahanya itu Langsung saya jatuh Dan tidak bisa berdiri Seperti lumpuh Saya bangun langsung jatuh Saya bangun langsung jatuh Masya Allah Ya Allah Begitu saya Minta pendudukan Allah Ya bagaimanapun Saya minta Kebetulan saya minta Tolong Magus Gus tolong Gus Hanya Gus yang bisa ini Kebetulan saya tahu Ini Gus bisa ini Sembun saya Sebelumnya kan Ada Ya Tim ya Apa namanya Tim yang mendampingi kami Yang ahli Yang ahli urut Waktu itu dipikirnya Keselio kan diurut Saya masih ingat Saya masih baru dari bawah Kan itu ada di lantai dua Peristiwanya ya Santrian nantai dua Saya masih di bawah Sampai sudah teriak-teriak Lagi ditanganin Sama kawan yang ahli Ahli Patah tulang lah ya Tapi kan saya nolak Iya Dipikirnya kan keselio Bener Ternyata seperti itulah pemirsa Nah kembali lagi ke Lombok Memang Selain indah alamnya Waktu itu Sekolahan itu Ada di kaki Gunung Rinjani Bener Rinjani yang sangat indah Sehingga Dimungkinkan Pada saat itu juga Ada kesalahan Dari Anak sekolah Kalau tidak salah Oh bukan anak sekolah Malah ada penembangan pohon Sehingga mengganggu Anak-anak Yang dimungkinkan Kita tidak punya Sensusnya jin ya Kita bukan Dukcapilnya Gaib Jadi diperkirakan Memang dari Bangsa-bangsa gaib Di sekitaran Rinjani itu Yang melakukan Anggaplah sebenarnya Bukan gangguan Barangkali Lebih kepada tegoran Tidak menerima Tidak asal ketika Melakukan penembangan Atau apapun Karena Mereka juga hidup Bersama disana Buktinya sebelumnya Tidak ada apa-apa Andai pun mungkin Ketika melakukan Pembersihan Ya Pembersihan Nebang pohon Atau nyapu Atau apapun Mengikuti Prosedur yang Sudah ada Barangkali Tidak terjadi Hal seperti itu Ini kan penting ya Ini penting juga Bahwa Jin atau siapapun Sama-sama memiliki hak Kadang-kadang Kadang-kadang Kita ini kan anusok gitu Karena kita Hidup di alam nyata Tidak memikirkan yang gaib Tidak memikirkan yang gaib Sementara Dia hidup seperti ini Di belakang banyak pohon Bahkan mereka sudah Beranak-binak disana Benar Sudah puluh ribuan tahun Barangkali Atau puluh tahun Kita baru beli kemarin Tanpa pamit-pamit Maka sangat wajar Jikalau Mereka melakukan Peguran Jadi Dalam kata lain Itu Kita diajarkan Oleh Allah Untuk Saling menghormati Dan berhati-hati Bukan berarti Menyembah jin Bukan berarti Menyembah jin Tidak Tetapi Sebaiknya kita melakukan Hal-hal apapun Itu dengan norma-norma Yang berlaku Betul-betul Jadi bagaimanapun juga Itu buat pelajaran kita juga Sebagai manusia Jangan main tebang-tebang aja Kita latihan ini Pohon bermampat Atau tidak Dan ini pohon langka Atau bukan Karena kan sudah Mungkin puluhan tahun ya Pohon itu Ditebang begitu saja Baik sahabat Itulah Kisah nyata Saat Kita masih aktif dulu Di pemburu hantu Dan semoga ini Akan menjadi Menambah keimanan kita Untuk kita semua Bahwa kita hidup Bergampingan Ada manusia Dan ada bangsa lain Yang kasat mata Yaitu bangsa jin Yang perlu kita Sama-sama hormati Karena Mereka juga Atau bangsa tersebut juga Adalah Malu Allah S.W.T Baik sahabat Kita Semoga kita bisa Berjumpa kembali Di lain waktu Dan di lain kisahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh